Mari kita membuka Mada Bakti nomor 478 Sunai mengalir tiada henti-hentinya Tiga, ya Sunai mengalir tiada henti-hentinya Memberi hidup di sekitarnya Tuhan melimpahkan rahmatnya Bagi yang percaya kepadanya Dalam nama Bapak, Suka, dan Ruh Kudus, Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih dalam persatuan Tuhan Dengan Ruh Kudus, penyertai kita semua Sekarang dan selamat, Amin Marilah kita berdoa Alah Bapak yang maha baik dan maha murah Karena kemurahan Dalam pertemuan kedua ini Kita akan membahas itu Standar ekonomi yang bermaktabat Sebelum saya melanjutkan Menjelaskan tentang standar ekonomi yang bermaktabat Saya memiliki pertanyaan Di sini yaitu Apa yang muncul dalam pemikiran kita semua Ketika mendengar istilah ekonomi yang bermaktabat Jika ada sharing dari Kadangkala kita berpikir bahwa bermaktabat itu karena uang banyak Tapi kalau menurut saya Yang bermaktabat itu adalah Itu dalam khususnya untuk ekonomi Bermaktabat itu adalah Paling tidaknya mencukupi kehidupan Keseharian Artinya itu adalah Kebutuhan Kebutuhan yang terpenting Artinya makan tiga kali sehari Semuanya Contohnya kebutuhan sekunder dan primernya Seperti ini Bermaktabat ini Bercukupi Apa nilai-nilai yang harus kita usahakan Untuk mencapai standar ekonomi yang bermaktabat Nilai-nilai yang perlu kita kejar dalam hal ini Yang pertama ialah Untuk mengejar yang namanya Cinta kasih Iman Cinta uang telah menciptakan ketamakan Keselakahan telah membuat manusia lupa Bahwa sesungguhnya Alam mengundaki Agar manusia memperhatikan kesejahteraan bersama Hal ini juga bertentangan dengan pesan sabar Tuhan Yang kita dengar dan menemukan pada malam hari ini Sabar Tuhan pada pertemuan ini Mengingatkan kita untuk mencukupkan diri Dengan apa adanya Mengejar keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan kelemah Sebaliknya Sifat keseraka dan tamak Akan menjatuhkan Orang pada penuasaan Sumber-sumber kehidupan Ekonomi Secara berlebihan Baik saya persilahkan buat saudara-saudara yang tekan Untuk memberikan Niat atau Rencana asing Baik Saudara-saudara yang terkasih Semoga Niat dan pendapat kita pada malam hari ini Menjadi Menjadi Pendapat kita dalam Mencapai Ekonomi yang bermaktabat Semoga Tuhan menolak kita Amin Mimpi negara Ya Bapak Dempingilah pemimpin negara kami Mulai dari tingkat pusat Sampai ke tingkat desa Supaya mereka tetap Mengupayakan Terciptanya Kesejahteraan Dan keadilan Sehingga kehidupan ekonomi Yang bermaktabat Dapat terwujud Dan alami Dalam kehidupan Sehari-hari Kami mohon Kami mohon Kami mohon Kami mohon Kami mohon Bagi keluarga yang ada di sini Yang bapak Kami bersyukur Semoga kau Berarti keluarga yang ada di sini Semoga selalu sehat Dan dapat menawarkan Tentangan yang asing Yang ada di dunia ini Dan menjadi penutupan masyarakat Kami mohon Kaburkanlah doa kami Kami mohon Kami mohon